Sejumlah politisi senior Partai Golkar mendorong digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub untuk mengganti Ketua Umum Erlangga Hartarto. Sikap ini diutarakan karena mereka menilai tidak jelasnya arah Golkar jelang pemilu 2024 mendatang. Sekitar 10 politisi senior Partai Golongan Karya yang menyebut diri sebagai eksponen pendiri Partai Golkar diprakarsai oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Suadiri atau Soksi, Lauren Siburian. Dan anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisham menyampaikan pertengatan sikap di Jakarta pada Rabu siang. Mereka mendesak agar Munas Luar Biasa atau Munaslub Partai Golkar segera digelar untuk mengganti Ketua Umum Erlangga Hartarto. Sebab elektabilitasnya tak kunjung naik dan arah koalisi tak jelas. Jadi kita tahu, nggak bisa kita yang bonggongi. Kalau dia katakan tunggu waktunya, dia akan mengumumkan siapa yang dia mau mengumumkan. Mau koalisi dengan siapa? Kita udah tahu kok, hanya tinggal satu PAN. Yang bisa berkoalisi PAN punya 7%, Golkar punya 14%, kalau digabung 21%. Tapi kalau ini bergabung maju, pasti kalah. Pasti kalah. Sejuta persen pasti kalah. Dia harus punya calon. Kalau Golkar tidak punya calon, ya didiskualifikasi oleh KPU. Nggak bisa ikut pemilu kita. Kenapa Munas Luar harus dilaksanakan? Kalau 38 DPD, udahlah. Kita nggak usah punya calon presiden. Ya berarti bubar kita. Ya, logikanya seperti itu. Nah, kenapa saya bilang bahwa harus dilaksanakan? Yang namanya Munas Luar. Senin lalu, di Istana Kepresidenan, Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto menegaskan, tak ada desakan digelarnya Munas Luar. Nggak ada. Kenapa itu di rumah Pak Agung? Iya, agendanya bukan itu. Kalau yang soal mau mengganti Bapak untuk capresin gimana, Pak? Tidak ada. Pak Ritual mengatakan tersebut Pak KTU. Tidak ada. Berarti suami ini masih Bapak ya, Pak, untuk capresin? Nanti masih solid ya, Pak. Korum tertinggi Rakernas Rapim Munas. Politisi senior Partai Golkar yang menyatakan sikap menyebut, desakan Munas Luar segera disampaikan dalam forum resmi pimpinan partai. Aditya Eko Otomo dan Deddy Sunandar melaporkan dari Jakarta.